cara bikin korbal mungil seperti ini ini cetakannya dari coran bahan-bahannya sebelumnya persiapkan air dan ini roping terus semen nah ini semen dan ini casting casting yang buat bikin list gipsum tahap awal nah ini siapkan wadah ya tuangkan air secukupnya lalu semen nah semen segini teman-teman lalu casting nah ini minyak goreng cetakannya dikasih puluh mas menggunakan minyak goreng selanjutnya ini adonan casting dan semen diaduk seperti ini tuangkan ke dalam cetakan seperti ini lalu dikasih roping atau benang sesing selanjutnya dikasih lagi adonan semen dan castingnya nah ini cetakan yang pertama selesai langkah selanjutnya ini yang kedua teman-teman nih nah sembar ini nunggu yang ini dilepas langkah selanjutnya kita nyetak yang ini lagi nanti setelah ini dicetak ini baru bisa dilepas cetakan yang kedua seperti biasa caranya seperti yang tadi ya teman-teman nah ini air semen casting dikasih roping sedikit saja atau benang sesing atau benang majun nah ini teman-teman korbal seperti ini ya yang bahannya dari casting dan semen tapi harus kebanyakan semen nah ini bisa dipasang di bagian luar di bagian eksterior ya teman-teman yang ini kuat kena air hujan ya saya sudah membuktikannya beberapa kali kalau nyetak korbal seperti ini cepat ya teman-teman karena mudah kering kalau dicampur casting untuk cara bikin cetakan korbal yang ini teman-teman saya telah uploadnya dulu teman-teman bisa cari di video saya sebelumnya yang cara bikin cetakan ini korbal ini atau nanti saya akan taruh linknya di kolom komentar teratas ya nah ini yang ini bisa dilepas ya teman-teman yang tadi yang awal nyetak nah itu sudah keras ya ini teman-teman sangat praktis dan mudah cara melepaskannya nah sembari nunggu yang ini kering nah ini bisa kita nyetak lagi selanjutnya sama perputarannya seperti yang barusan saya nyetak nah ini penampakan korbal yang sudah dipasang di lesplank ya teman-teman nah nah selamat menikmati